Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat Sobaik-baik aja seperti biasanya ya Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton Video aku juga selamat nonton Aku upload video baru setiap hari Selasa Kamis dan Sabtu jam 8 malam Jadi stay tune guys, jangan lupa nonton Nah hari ini aku mau membahas satu kisah Yang menarik banget ya menurut aku Ceritanya itu tentang seorang pria Yang katanya bisa selamat Setelah dia masuk dan terjebak Di dalam mulut ikan paus Mirip sama kisahnya Nabi Yunus Dimana beliau itu Sempat masuk ke dalam perutnya ikan paus Tapi beliau berhasil untuk selamat Cuma pria ini sih gak sampai masuk Ke dalam perutnya, cuma masuk ke dalam Mulutnya ikan paus aja Tapi kayak tetep aja gitu ya Gimana caranya sih dia bisa selamat dari situ Daripada penasaran langsung aja yuk Kita bahas Menurut kalian jadi nelayan itu bahaya gak sih guys Atau mungkin ada keluarga kalian yang berprofesi sebagai nelayan Karena kisah hari ini masih ada hubungannya dengan nelayan Jadi ada seorang nelayan yang berasal dari Amerika Bernama Michael Pacarta Dia sudah punya istri bernama Julie Dan dia juga seorang ayah dari dua orang anak laki-laki Dia tinggal di daerah Cape Cod Itu adalah salah satu kota yang berada di Massachusetts, Amerika Serikat Nah Michael ini adalah salah satu nelayan yang bisa dibilang sukses banget gitu disana Bahkan dia pernah dinobatkan sebagai nelayan paling profesional Nelayan paling hebat yang ada disana guys Karena memang dari kecil, dari dia umur 12 tahun Dia tuh udah mulai sering berburu tuna, berburu lobster Pas dewasa dia memutuskan untuk menjadi nelayan Michael sudah punya kapal sendiri dan dia juga sudah punya kru seorang teman yang bernama Josiah Mayo Menurut Josiah Michael itu bisa jadi nelayan yang sukses karena memang Michael orang yang gak gampang putus asa Dia gak gampang menyerah, dia orang yang berani dan pekerja keras Michael dan Josiah adalah nelayan pemburu lobster dan tuna teman-teman Dan Michael ini mungkin karena udah dari kecil suka nangkep-nangkepin lobster gitu ya Berburu tuna, berburu lobster Jadi dia pas udah jadi nelayan udah profesional banget Bahkan dia gak butuh jaring, gak butuh alat apapun Dia cuma butuh alat untuk menyelam Jadi kalau misalkan dia lagi berburu lobster Dia bakalan menyelam sendiri gitu ya ke dalam laut Dan dia mulai mencari-cari lobster Kalau dilihat ada lobster yang bisa ditangkap ya udah diambil sama dia gitu Jadi dia berburu lobster dengan tangannya sendiri Dan kalian tau gak sih tempat biasa Michael berburu lobster itu adalah lautan yang biasanya dipenuhi dengan hiu putih Jadi bener-bener rawan hiu putih disana Dan seperti yang udah kalian tau juga pastinya hiu putih adalah salah satu hiu yang mematikan ya di dunia Dan pastinya Michael ya udah sering gitu ketemu hiu Kalau dia lagi berburu lobster terus dia ngeliat ada hiu Dia bakalan ngumpet dibalik karang-karang yang ada disana Dia bakal tekuk gitu ya badannya kayak posisi orang kedinginan gitu temen-temen Supaya hiunya itu gak engeh gitu gak ngeliat dia Kalau hiunya udah pergi dia bakal melanjutkan perburuannya lagi Wow gila berani banget ya Ini sih bener-bener bahaya banget ya temen-temen Jangan ditiru untuk kalian yang belum ada pelatihan Untuk kalian yang belum profesional Dan satu hari Michael ini mengalami satu insiden yang pasti gak akan mungkin dia lupain Dan bahkan gak akan mungkin dilupain sama orang-orang di seluruh dunia guys Hari itu seperti biasanya Michael dan krunya Josiah Mereka berdua itu ingin melakukan perburuan Pagi-pagi Michael bangun Dia cium istrinya Dia pamit sama istrinya Dia pergi ke tempat perburuan Pas udah sampe di tengah laut Michael dan Josiah menurunkan jangkar Michael siap-siap pake baju selam Pake tabung oksigen dia mau masuk ke dalam air itu untuk mencari lobster ya temen-temen Setelah selesai bersiap-siap Michael langsung masuk ke dalam air dan mulai perburuannya Michael berenang ke dasar laut dan dia juga sempat menangkap beberapa lobster Tapi setelah sekitar 20 menitan dia menyelam Tiba-tiba ada seekor paus yang besar banget mendekati dia dan boom Michael pun tiba-tiba gak bisa lihat apa-apa Keadaan tuh jadi gelap semua Dia pikir dia habis digigit hiu terus dia pingsan Tapi kok gak ada rasa sakit sama sekali nih Sampai akhirnya dia sadar kalo ternyata Dia sedang ada di dalam mulut ikan paus Dan menurut Michael di dalam mulut ikan paus itu dipenuhi dengan air temen-temen Dan saat itu aliran air di dalam mulut ikan pausnya juga kenceng Jadi si Michael ini sampai ke banting-banting gitu ya temen-temen Sampai tabung oksigennya pun kelepas dari dia Tapi dia gak mau menyerah dia berusaha ngambil tabung oksigen itu Dan akhirnya dia berhasil dipake lagi sama dia dan dia bisa bernafas lagi tuh Mungkin dia memang sudah berhasil bernafas Tapi dia masih tetap terjebak di dalam mulut ikan paus itu ya Dia mulai berenang gitu ya ke depan Dia berusaha keluar dari mulut ikan paus itu Tapi ya dia gak bisa Dan walaupun dia tau itu ada keliatan katanya gigi-gigi ikan pausnya itu Gede-gede banget Saat itu pastinya Michael udah buntu akal banget Dia gak tau ya harus berbuat apa supaya bisa keluar dari sana Dan dia bilang saat itu dia udah mulai berpikir Aduh kayaknya aku bakalan berakhir disini deh Tapi disaat dia udah mau menyerah kayak gitu ya temen-temen Dia inget sama keluarganya di rumah Kalau misalkan dia akan apa-apa keluarganya gimana Anak-anaknya, istrinya gitu ya Gimana nasib mereka Akhirnya Michael jadi punya semangat lagi untuk bertahan hidup Dia terus berusaha lagi gimana ya caranya dia bisa keluar dari sini Tapi saat itu juga dia tau satu-satunya cara dia bisa keluar dari sana ya Kalau ikan pausnya itu membiarkan dia keluar dari sana Michael pun saat itu gak berani bergerak terlalu ekstrim Karena dia takut kalau dia salah gerak Menginjak sesuatu, nyenggol sesuatu di dalam sana Pausnya ini bakalan agresif Bakal kayak gimana Dan dia bakal kenapa-napa gitu loh Dan keadaan saat itu makin parah lagi Saat pausnya mulai berenang semakin dalam ke dasar laut Temen-temen dan kalian tau ya Semakin dalam ke dasar laut Pastinya tekanan airnya juga semakin tinggi Michael saat itu udah sesep gitu ya Dia udah ngerasa wah bener-bener deh ini cara aku untuk mati kayaknya Tapi di saat dia lagi putus asa kayak gitu Tiba-tiba pausnya ini berenang ke atas lagi temen-temen Dan saat itu Michael bisa melihat secercah cahaya dari dalam mulut ikan pausnya itu Dan pausnya ini juga kayaknya sadar Kalau di dalam mulutnya tuh masih ada Michael gitu ya Ada apa sih yang ngeganjel kayaknya mungkin gitu Nah ikan pausnya ini mulai agresif nih temen-temen Dia mulai gerakin badannya segala macem Supaya Michael bisa masuk ke dalam perutnya Bisa ketelen gitu ya Dan pada saat Michael lagi berjuang kayak gitu Josiah di atas kapal ya Dia gak tau kalau Michael udah berada di dalam mulut ikan paus Yang dia tau Michael lagi nyelam ke dalam laut untuk mencari lobster Dia masih santai-santai aja kan di atas kapal nungguin Michael balik Tapi pas Josiah lagi nyiap-nyapin barang-barang peralatan Nyiap-nyapin lobster segala macem Tiba-tiba Josiah ngeliat ikan paus yang ukurannya besar banget Dia bilang sekitar 10 meteran gak jauh dari kapalnya Pausnya itu keluar dari air Dan membuat cipratan yang bener-bener dahsyat banget Dan tiba-tiba Josiah melihat paus itu mengeluarkan air Dari lubang air yang ada di kepala ikan paus itu Kalian pasti tau kan lubang yang besar yang ada di kepala ikan paus tuh temen-temen Tapi saat itu pausnya bukan cuma ngeluarin air aja Josiah juga melihat Michael keluar dari lubang air itu temen-temen Kayak dipetalin gitu ya ke atas Dan Michael jatoh lah ke air Pasti saat itu Josiah kaget banget gitu ya Ngeliat paus sebesar itu aja dia udah bener-bener shock Apalagi ngeliat paus itu ngeluarin temennya gitu dari lubang udara di kepalanya Nggak ngebayangin sih kayak gimana ya temen-temen Dan karena paus ini melontarkan Michael lumayan tinggi ke udara Terus abis itu baru Michael jatoh ke air Ini menyebabkan kaki dan juga punggung ya Michael itu patah temen-temen Tapi untungnya dia selamat dia masih hidup Setelah itu pausnya langsung berenang menjauh Michael saat itu cuma bisa tiduran di atas air Dia sambil ngeliat ke langit katanya Dan dia bener-bener nggak percaya Dia bisa keluar dari mulut ikan paus Walaupun memang satu kondisinya cederanya lumayan parah ya temen-temen Josiah ngeliat temennya kayak gitu Pasti dia langsung cepet-cepet berusaha nolongin Michael Dan untungnya saat itu ada satu kapal nelayan lagi Ternyata nelayan itu juga masih kenal sama Michael dan Josiah Akhirnya mereka semua nolongin Michael nih Michael dinaikin ke atas kapal Dan setelah itu Michael langsung bilang sama tetangganya dan juga sama Josiah Dia bilang Joe aku tadi masuk ke dalam mulut ikan paus Dan Michael juga bilang walaupun cuma beberapa menit aja Ada di dalam mulut ikan paus itu Tapi udah kayak berasa berjam-jam Michael langsung dibawa ke pelabuhan Dan dia secepat mungkin dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan pertolongan Setelah sampai di rumah sakit Josiah langsung menghubungi istri Michael Dan dia ceritain semua kejadiannya Istrinya Michael sama anak-anaknya dan keluarganya juga Datenglah ke rumah sakit untuk jemungkin Michael Setelah dicek sama dokter Untungnya ternyata cedera yang ada di tubuhnya Michael itu gak begitu fatal Bahkan cedera yang di punggungnya itu gak begitu parah ya temen-temen Cuma memang yang di kakinya rada parah tuh Tapi masih bisa disembuhkan Gak ada kerusakan permanen gitu yang dia alamin Gak lama istri ibu dan anak-anaknya Michael itu datang ke rumah sakit Nah pada saat istri ibu dan juga anak-anaknya Michael datang ke rumah sakit Mereka semua tanya kan sama Michael Kamu gimana keadaannya segala macem Tapi setelah mereka tahu keadaan Michael itu gak begitu parah Ya mereka udah tenang Terus mereka juga tanya Emang bener kamu masuk ke dalam mulut ikan paus? Dan Michael bilang Iya bener Setelah itu Michael dan juga keluarganya ngerasa beruntung banget Karena Tuhan masih kasih kesempatan buat Michael untuk hidup Jadi dia bisa bertemu lagi bisa berkumpul lagi sama keluarganya ya temen-temen Dan sebenernya yang ditakutin sama ibu Michael itu bukan cuma sakit fisik yang Michael alami temen-temen Takutnya Michael ini trauma Karena ternyata Michael ini sudah sering banget ngalamin insiden-insiden yang kayak gini Insiden yang hampir merenggut nyawanya gitu loh Pertama kali Michael mengalami insiden yang hampir membuat dia tewas Pada saatnya berumur 12 tahun Jadi saat itu Michael lagi sendirian di atas perahu Perahunya itu lagi ada di pinggir pantai Dan tiba-tiba perahunya itu jalan sendiri Michael panik dia jatuh dari perahu dan dia tenggelam tuh Saat itu Michael terapung sekitar 30 km jauhnya dari pinggir pantai Untungnya dia diselamatin sama salah satu nelayan yang sedang berburu di sana Dan yang kedua terjadi pada tahun 2001 Jadi Michael ini lagi naik pesawat Pesawatnya itu mengalami kecelakaan Dia itu terdampar di hutan yang ada di Costa Rica Untungnya dia selamat walaupun lukanya itu lumayan parah teman-teman Nah makanya kan kalian bayangin aja ibunya takutnya kan si Michael ini kayak trauma banget menjalani hidup Kok dia ngalamin insiden-insiden kayak gitu terus Banyak yang bilang kalau Michael ini punya malekat pelindung yang baik banget Dan menurut Michael yang bisa bikin dia semangat Dan dia bisa selamat dari mulut ikan paus itu adalah saat dia memikirkan keluarganya Kalau bukan karena keluarganya mungkin dia udah menyerah gitu loh Dan ternyata masa kecilnya Michael ini memang lumayan kelam juga ya teman-teman Saat dia berumur 10 tahun ayah dan ibunya itu harus bercerai Nah setelah orang tuanya bercerai Ayahnya pergi begitu aja ninggalin dia gak ada kabar apa-apa lagi Dia udah gak ngeliat ayahnya lagi semenjak itu Kakak laki-lakinya juga yang berumur 18 tahun itu menghilang saat lagi naik gunung dan gak ditemuin juga sampai sekarang Tragis ya kesian banget ya Akhirnya Michael dan tiga saudari kandungnya itu dibesarkan sama ibunya Ibunya jadi orang tua tunggal buat keempat anaknya ya Jadi memang ibunya Michael tuh udah ada rasa khawatir Michael jadi nelayan kayak gini Dia tuh sering banget bilang sama Michael Michael ibu tuh khawatir banget loh kalau kamu lagi di laut takutnya kenapa-napa gitu Tapi Michael juga berkali-kali berhasil meyakinkan ibunya kalau semua itu bakal baik-baik aja Dan memang banyak orang yang skeptis gak percaya sama ceritanya Michael ini Karena setelah dia mengalami hal kayak gini ya temen-temen dia tuh banyak banget dapet panggilan interview Dari berbagai media, dari berbagai TV channel gitu ya Michael dipanggil suruh ceritain kisahnya dia kayak gimana Dan banyak yang gak percaya, pihak yang gak percaya Menurut Josiah pun kalau dia gak ngeliat secara langsung pastinya kayaknya dia gak bakalan percaya gitu Tapi dia melihat secara langsung dan saat itu Michael bisa aja tewas Tapi kenyataannya Michael bisa bertahan dan menurut Josiah ini luar biasa banget Kalau kalian gimana nih temen-temen kalian percaya gak sih sama ceritanya Michael ini Kalau dia memang bisa selamat setelah terjebak di dalam mulut ikan paus Atau menurut kalian ah pasti cuma hoax doang gitu Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini Dan fakta uniknya lagi nih temen-temen setelah mengalami kejadian itu Michael gak berhenti menjadi nelayan Dia tetap menjadi nelayan yang berburu lobster dan juga tuna seperti sebelumnya Jadi sepertinya dia gak mengalami trauma apa-apa ya temen-temen Dan menurut aku mungkin sebenarnya Michael memang ada rasa takutnya Cuma dia mikirin keluarganya masih butuh dia dan memang dari kecil dia sudah ahli di bidang tersebut Iya ini yang terbaik gitu buat dia dan keluarganya Jadi tetap nerusin pekerjaannya ini Dan menurut aku memang ya semua pekerjaan itu pasti ada resikonya temen-temen Tapi pekerjaannya Michael ini kayaknya resikonya memang bener-bener kelihatan langsung gitu di depan mata Sari ketemu Hugh iya nyelam ke dalam laut itu pasti udah banyak resiko Udah pernah ngalamin insiden kayak gini juga Kalau kalian pekerjaan apa yang udah pernah kalian lakonin dan resikonya itu yang paling besar gitu di hidup kalian Ceritain ya di kolom komentar Bener-bener kisah survive yang keren dan epic banget gitu ya Menurut aku bener-bener kisah nyata yang sulit untuk dipercaya memang Pokoknya jangan lupa komen apa pendapat kalian Makasih udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya juga Supaya aku makin semangat bikin videonya Dan untuk kalian yang mau request juga boleh Silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifastory92 Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax